Ketua Harian Kuarcap Kota Bogor jadi tuan rumah kegiatan atas inaugurasi atas yang ke-17 Jadi atas sendiri adalah satu kegiatan yang sifatnya nasional Dan kita cukup berbangga kuarcap Kota Bogor ini dijadikan tuan rumahnya Sekarang pun juga dalam kondisi pandemi COVID-19 memilih tuan rumah untuk kegiatan atas ini pun juga tidak mudah Dan Alhamdulillah kita dipilih karena mungkin ya kondisi kita di Kota Bogor juga pandemi COVID-19 sudah bagus Sekarang kita sudah level 1 kemudian juga sudah angka vaksinasinya juga sudah mencapai 88% Kegiatan hari ini diisi oleh apa aja gak? Hari ini tadi nanti ada pelantikan, pelantikan, inaugurasi kemudian juga talk show Nah talk shownya ini ambil materinya cukup bagus karena ini dihadirikan hampir semuanya adalah oleh Pramuka Garuda Jadi potensi-potensi pemuda yang luar biasa ke depan jadi generasi muda yang bisa kita andalkan Dan materinya tadi diminta bagaimana persiapan kita terutama juga Pramuka Garuda Dalam rangka mempersiapkan nanti tahun 2045 ini menjadi tahun emasnya Indonesia Pada saat Indonesia berulang tahun ke 100 tahun satu abad Nah kalau dilihat kan tidak lama lagi tinggal 24 tahun lagi ya tidak terasa lah Dan sekarang rata-rata adik-adiknya umurnya 20 tahun Jadi pada saat nanti generasi emas itu pada saat umur 40 dan 40 itu sangat usia-usia yang sangat produktif Jadi tadi saya minta juga mereka mempersiapkan diri lah dengan berbagai, menambah potensi diri Kemudian juga aktif, kemudian juga aktivitas, komunitas dan sebagainya gitu untuk melatih potensi diri Ya, salam Pramuka Salam Pramuka, saya Nurna Wali Amin, Sekretaris Kuarcap Kota Bogor Alhamdulillah hari ini dalam suasana pagi hari yang cerah Kuarcap Kota Bogor kembali mengadakan kegiatan Nah kegiatan kali ini adalah bagi adik-adik kita Pramuka Garuda Kota Bogor Yang hari ini resmi dikukuhkan untuk bisa menjadi anggota atas Association of Top Achievement Scout World Jadi organisasi Pramuka Garuda Dunia Di sini perwakilan Indonesia Jadi untuk yang saat ini adalah inaugurasi yang ke-17 Alhamdulillah atas izin dari pemerintah Kota Bogor Kita, Kuarcap Kota Bogor diizinkan untuk menggunakan sarana ini, lapangan ekspresi Dan ini selama pandemi COVID-19 Ini adalah untuk pertama kalinya kita menggunakan atau bisa memanfaatkan sarana Taman Kota Jadi ini terima kasih sekali kepada pemerintah Kota Bogor yang telah mengizinkan penggunaan lahan ini Dan kita tetap melaksanakan kegiatan ini dengan protokol yang ketat Menjaga jarak, penggunaan masker dan sebagainya Melengkapi diri dengan peralatan-peralatan dan juga memenuhi ketentuan Seperti misalnya sudah vaksin dosis lengkap dan seterusnya Bahkan ada yang dari luar kota diwajibkan untuk ikut tes antigen dulu Dan kegiatan atas kali ini kami apresiasi sekali Karena ini menghimpun anggota Pramuka Garuda Se-Indonesia untuk bisa menjadi anggota member atas dunia Manfaat dari kegiatan ini adalah bisa meningkatkan atau mengembangkan wawasan kita Menambah ilmu pengetahuan Dan tentu juga mengikat kebersamaan dari persaudaraan silaturahim dengan para Pramuka Garuda Di daerah atau di dunia Harapan kami dari kuarcap Kota Bogor Bahwasannya kegiatan ini tidak hanya stop sampai di inaugurasi ini saja Tetapi semua Pramuka Garuda yang tergabung dalam atas ini Bisa berkontribusi untuk memajukan Pramuka Kota Bogor Dan tentunya juga memajukan Kota Bogor itu sendiri dengan kemampuannya masing-masing Halo Kak, selamat siang Selamat siang Halo teman-teman semuanya, salam Pramuka Saya Kak Ariwi Janarko Adi Pratomo Saya sebagai sekretaris atas Indonesia Silahkan Jadi kita di atas Indonesia Atas itu adalah sebuah organisasi yang mempersatukan para Pramuka Garuda dari seluruh Indonesia Di dunia juga ada gitu kan Di tempat lainnya ada namanya Pramuka Pengakap Raja Eagle Scout Kemudian Fuji Scout dan lain sebagainya Nah, atasnya adalah wadahnya Wadah tingkat dunianya Nah, di Indonesia kita juga ada di bawah manajemen atas Indonesia Kita untuk kumpul bersilaturahmi dan juga kita saling membagi inspirasi di sini Sekaligus kesempatan untuk belajar Buat teman-teman semuanya di sini Jadi ini adalah salah satu event untuk meningkatkan kapasitas teman-teman anggota atas kita Baik, motivasi saya ini adalah acara pertama ya Kalau nggak salah di kota Bogor Yang diladakan secara offline Jadi mudah-mudahan acaranya menjadi sebuah tonggak untuk penyemangat Bahwa kita bisa gitu loh Kita bisa mengadakan kegiatan Pramuka dengan aman Dengan protokol yang ketat Tanpa melupakan kesenangannya Jadi mudah-mudahan ini menjadi sebuah acar yang Coba tonggaknya Pertama untuk mengadakan acar-acar lainnya ke depan Dengan acar yang lebih aman Terima kasih, Garuda Sama-sama, terima kasih aku acar kota Bogor Sukses selalu Salam Salam Pramuka Perkenalkan nama saya Dipaswada Saya dari Kuartir Ranting, Bogor Utara Pramuka Garuda Tahun 2020 Pesan dan kesan untuk acara hari ini Pesannya saya ingin Pramuka Garuda Khususnya di kota Bogor itu semakin aktif lagi Bisa menjadi seorang anggota Pramuka Atas Untuk teman-teman Pramuka yang sudah menjadi anggota Atas Mohon silatur aminya Kita bisa sharing-sharing pengalaman Dan juga ngobrol-ngobrol tentang kegiatan Ngobrol-ngobrol, bisa ngobrol-ngobrol tentang kegiatan yang akan kita laksanakan ke depannya Untuk kesannya Alhamdulillah kegiatannya hari ini itu Berjalan cukup meriah Meskipun dengan protokol kesehatan yang cukup ketat Sangat menyenangkan Untuk hari ini itu ngapain lagi juga Untuk hari ini itu kan Tadi ada upacara pembukaan Yang diawali dengan upacara adat Eka Bina Bakti Lalu tadi ada upacara pembukaan Terus ada workshop Yang tadi ada dibawakan oleh Kak Saripa dan Kak Ari Serta yang akan kita laksanakan Sebentar lagi akan upacara inaugurasinya Alasan saya untuk masuk ke atas ini Saya ingin menambah pengalaman saya Menambah wawasan Serta relasi teman-teman atas di seluruh dunia Harapan saya untuk atas itu Mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat lagi Untuk masyarakat luas khususnya Dan umumnya itu untuk Kepada seluruh anggota atas Terima kasih Kak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih